Tentu buat sahabat-sahabat Siapapun juga berharap ya Karo koin-koin seperti ini Memiliki nilai jual yang cukup fantastik Bahkan saya pun juga berharap Seperti itu sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu, rahayu, rahayu Jumpa kembali bersama Danendra Channel Tentunya masih di pembahasan koleksi Yang cantik, unik, dan menarik Apalagi kalau bukan uang lama Dan uang kuno Indonesia Di sempatan saat ini Semoga sahabat-sahabat semuanya Sentiasa mendapatkan Kesejahteraan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki Serta dipermudah Dalam segala Urusan Dan buat sahabat-sahabat Semuanya ya di sempatan saat ini Saya akan merespon beberapa komentar Di kolom komentar video saya Tentang masalah harga Dan apapun yang dibahas di beberapa video Saya kemarin sahabatku ya Dan sekali lagi Saya ingatkan buat sahabat-sahabat Teman-teman semuanya Mohon ditonton video ini Secara full durasi Biar informasi yang saya berikan nanti Bisa diterima dan bermanfaat Untuk menambah pengetahuan kita Tentang uang lama Dan uang kuno Indonesia Jadi buat sahabat-sahabat Mohon ditonton video ini Cara full durasi Dan yang baru saja Menemukan channel ini Apabila informasi ini Bermanfaat Mohonlah kiranya Dukungannya untuk ketik like Dan subscribe-nya Serta bagikan tanda lonceng Agar selalu mendapat update terbaru Dari video danendra channel Banyak yang berkomentar ya Di kolom komentar Yang mengatakan Ini dicual dimana bos Untuk masalah menjual uang kuno Atau koin kuno Itu ada di beberapa tempat Sahabatku ya Yang pertama adalah di online shop Yang kedua di marketplace Juga di grup facebook Atau juga kita tawarkan Di pelapak-pelapak uang kuno terdekat Tapi sebelumnya Mohon diketahui Kita harus memahami dulu Masalah pasaran atau harga Dari uang kuno yang kita miliki Karena banyak yang gagal paham Sahabatku Tentang uang lama dan uang kuno Yang kita miliki Kalau cuma uang-uang seperti ini Contohnya Ini ada 500 Pelati Ada 100 Gunung Uang-uang seperti ini Koin-koin seperti ini Sahabatku Baik koin di masa penjajahan Belanda Koin 2,5 benggol ya Ataupun koin kelapa sawit Ini harganya masih sangat murah sekali Sahabatku Berulang kali saya bahas Saya mereview uang-uang seperti ini Bahkan bukan cuma 1-2 kali Tapi sering Tapi faktanya banyak yang gagal paham Karena tidak menonton video Secara full durasi Seperti Berikut ini adalah salah satu contoh Saya merespon Memberikan respon Kepada sahabat-sahabat kita Yang telah berkomentar Di kolom komentar video saya Jadi Seperti ini sahabatku ya Tidak mengurangi rasa hormat Saya memberikan tanggapan Buat komentar-komentar Di kolom komentar video saya Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya Sahabatku ya Buat sahabat-sahabat yang sudah Berkomentar ya Menulis di kolom komentar Agar saya tanggapi sahabatku Ini Mohon maaf Sebelumnya Buat sahabat-sahabat semuanya Kalau saya perkirakan ini Buat beliau-beliau Yang sudah berkomentar ini Rata-rata Tidak menonton video ini Sahabatku Jadi Langsung Berkomentar Jadi Mohon maaf Terima kasih Yang sudah Memberikan apresiasi Ini Saya Akan Menanggapi Sahabatku Seperti ini Ada komentar Saya Saya punya Kurang lebih 300 Poin Bagus Ini adalah salah satu Peningkalan sejarah Sahabatku ya Saya punya satu keping Gambar komodo Tahun 91 Ini saya yakin Tidak menonton video ini Sahabatku Dan apabila Menonton video ini Saya yakin Bahwa Akan kecewa Untuk mendengar Harga yang sebenarnya Ini ada Ada Empat keping Sahabatku Ini adalah Pembahasan tentang Koin komodo Yang perlu kita tahu Koin komodo itu 50 komodo Harganya masih Sangat murah sekali Sahabatku Bahkan harganya Masih di bawah 2 ribu rupiah Per kepingnya Terus ini ada Aku punya 6 keping melati Terus Seribu sawit Ada 4 Ini beliau juga Saya yakin Tidak menonton video ini Dan masih Gagal paham Masalah harga Dan untuk Koin yang dimaksud Oleh beliau ini Adalah koin Sangat murah Sekali Sahabatku Ini masih Harganya di bawah 5 ribu rupiah Untuk kedua Koin ini Koin 500 Dan Koin Seribu Kelapa sawit Ini Kemudian ada Pembahasan Tentang juga Tentang koin komodo Ini saya punya 20 keping Uang komodo 50 rupiah 50 Uang 50 Komodo Mohon dibeli Bos Ini mohon maaf Saudaraku Berulang kali Saya katakan Bahwasannya Danendra itu Bukan channel Jual beli Danendra adalah Channel edukasi Atau Sharing informasi Sahabatku Koin komodo Yang anda maksud Adalah Koin komodo 50 rupiah Ini Harganya masih Sangat murah Sekali Sahabat Harganya Masih Di bawah 2 ribu rupiah Jadi Kalau Memilikinya Mending disimpan Saja Sahabatku Dan berikutnya Ini adalah Dimana Jualnya Saya punya Kalau Mau Kujual Kalau ada yang Beli Infonya Terima kasih Ini Sahabatku Untuk menjual Uang kuno Itu bisa Di online shop Marketplace Dan di grup Facebook Sahabatku Tapi Untuk Koin komodo Harganya Masih Sangat murah Sekali Untuk Kalau memiliki Cuman Beberapa keping Mending disimpan Sahabatku Karena ini Harganya Masih Sangat Murah Sekali Berikutnya Adalah Ini Pembahasan Tentang 500 melati Kecil Ini Ada yang Berkomentar Dimana Jualnya Saya punya Kalau ada yang Beli Info Terima kasih Ada yang Beli Sahabatku Tapi dalam Jumlah Banyak Biasanya Kita bisa Menjual Di online shop Marketplace Atau di grup Facebook Sahabatku Nah Ini Cuma Cuma 2000 Harganya Ini Kecewa Ini Saya beli Kalau Cuma 2000 Monggo Saya juga Menjualnya Sahabatku Jadi Seperti ini Kita Ini Seperti ini Ini Saya Kira Tidak Menonton Video Cara Pul Durasi Sahabatku Jadi Informasi Tentang Edukasi Yang Saya Berikan Itu Tidak Diterima Sahabatku Nah Ini Salah Satu Contoh Yang Yang Menonton Video Dan Merespon Positif Sahabatku Bila Itu Ya Wajarlah Namun Bila Sampai 10 Juta Dan Atau Lebih Terima Kasih Saya Punya Koin Begol Ini Dia Memahami Bahwa Ini Memang Harga Yang Wajar Sahabatku Nah Seperti Ini Ini Adalah Contoh Kaum Kaum Yang Halu Sahabatku Yang Berharap Berlaku Jutaan Ini Malas Bos Ini Karena Beliau Tidak Menonton Video Secara Full Durasi Ini Apabila Menonton Video Secara Full Ini Seperti Ini Ini Beliau Memahami Sahabatku Seperti Contoh Ini Komentar Berikut Ini Uang Koin Kelapa Sawit Cuma 3000 Berak Koin Gambar Melati Tahun 1992 Cuma 2500 Berarti Beliau Menonton Dan Memahami Itulah Fakta Yang Sebenarnya Sahabatku Faktanya Memang Koin Koin Seperti Ini Harganya Masih Sangat Murah Sekali Jadi Begitu Sahabatku Ya Apabila Kita Menerima Informasi Mending Kita Crosscheck Kebenarannya Sahabatku Jadi Jadi Dari Beberapa Komentar Tersebut Sahabatku Contoh Buat Sahabat Sahabat Siapapun Juga Berharap Kalau Koin Koin Seperti Ini Memiliki Nilai Jual Yang Cukup Fantastik Bahkan Saya Berharap Seperti Itu Meskipun Saya Tidak Memiliki Cukup Banyak Tapi Saya Menjualnya Sahabatku Dan Saya Berharap Koin Koin Seperti Ini Memiliki Nilai Jual Yang Sangat Tinggi Tapi Faktanya Memang Faktanya Di dunia Numismatik Di dunia Pecinta Uang Kuno Koin Koin Seperti Ini Harganya Masih Sangat Murah Sekali Bahkan Harganya Itu Tidak Ada Yang Mencapai 10 Ribu Sahabatku Kecuali Uang Begol Seperti Ini Ini Harganya Masih Mending Sahabatku Kalau Tidak Percaya Sahabat Sahabat Bisa Cross Cek Bisa Mengecek Di Group Facebook Online Shop Atau Di Marketplace Sahabatku Disana Muncul Fakta Fakta Tentang Harga Dari Koin Ini Dan Perlu Juga Kita Fahami Apabila Koin Koin Seperti Ini Koin Koin Yang Tentunya Masih Banyak Kita Temui Di Masyarakat Banyak Yang Masih Menyimpan Itu Sangat Tidak Mungkin Apabila Memiliki Nilai Jual Sangat Tinggi Sahabat Karena Faktor Kelangkaannya Belum Terlalu Langkah Karena Yang Membuat Koin Koin Kuno Atau Uang Kuno Itu Menjadi Mahal Itu Apabila Nilai Kelangkaannya Itu Sudah Sangat Langkah Sahabat Jadi Buat Sahabat Sahabat Yang Memiliki Koin Yang Sekiranya Masih Banyak Disimpan Di Masyarakat Itu Tidak Mungkin Koin Tersebut Memiliki Nilai Jual Yang Sangat Tinggi Seperti Contohnya Koin Kelapa Sawit Atau Koin Melapi Koin Karapan Sapi Koin Komodo Koin 100 Gambar Gunung Wayang Ataupun Koin 5 Rupiah Seperti Ini Dan Berbagai Macam Seperti Ini Ini Harganya Untuk Saat Ini Belum Terlalu Mahal Karena Masih Banyak Bisa Kita Temui Di Masyarakat Baik Sahabatku Dengan Tidak Mengurangi Rasa Hormat Mohon Maaf Babila Saya Memberikan Komentar Kurang Berkenan Di Hati Sahabat Sahabatku Ya Semoga Pembahasan Saat Ini Bisa Menjadi Edukasi Dan Menambah Menambah Pengetahuan Kita Tentang Uang Lama Dan Uang Kuno Indonesia Ya Jum Sekian Salam Hormat Selalu Salam Damai Selalu Jangan Lupa Dukungannya Untuk Ketik Like Dan Subscribe Serta Bunyikan Tanda Lonceng Agar Selalu Dapat Update Terbaru Dari Video Dan Nendra Channel Ya Jum Sekian Wassalamualaikum Warahmatulloh Wabarakatuh Jaina Meet Jaina kun Es S S S S S S Terima kasih.